assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiknya selamat pagi ya teman-teman semua dimanapun teman-teman berada ya semoga selalu dalam keadaan sehat ya oke ini ya jadi memang saya tuh tidak bisa membalas satu persatu apa namanya DM dari teman-teman ya entah itu dari Facebook dari Instagram ya bahkan di komentar-komentar Youtube tuh juga tidak semuanya itu bisa saya balas ya ini ada DM dari akun kenting ya di Instagram sembuh sinusitis ya safahel sembuh sinusitis ya ini ya jadi ini sampai berapa minggu ya ini ya dua minggu ya dua minggu ini ketumpuk nih belum sempat saya buka belum sempat saya bacakan ya ini ya assalamualaikum kak mau tanya saya kan terkena sinusitis ya kata dokter THT disebabkan gigi geraham atas berlubang nah itu saya lihat di Youtubenya kakak lebih bagus dicabutkan kak nah itu cabut giginya setelah sembuh sinusitisnya atau boleh saat kita masih sakit kak dan saya juga mau tanya lagi kak cuci hidungnya itu kalau kita sakit apa atau kita sudah sembuh ya kak tolong dijawab terima kasih ya ya ini ya jadi sinusitis disebabkan gigi geraham atas berlubang itu disebut dengan sinusitis dentogen ya jadi kejalannya itu hidung itu bau busuk ya seperti sinusitis kronis ya jadi hidung itu berbau busuk sama seperti yang saya alami dulu ya ini lebih baik itu gini ya jadi di rutinnya dulu cuci hidung ya jadi cuci hidung rutin ya malam sebelum tidur ya nanti kalau misalkan sudah agak mendingan atau sudah sembuh ya baru dilakukan cabut gigi ini ya jadi kenapa kok harus sembuh dulu ya karena memang beberapa dokter itu menganjurkan seperti itu kalau misalkan sinusitis kita itu masih kambuh kemudian dilakukan cabut gigi ditakutkan nanti apa namanya lendir itu mengalir dari lubang gusi dan rentan infeksi gitu ya jadi kalau dulu itu saya sembuh dulu sinusitis baru saya lakukan cabut gigi ya dan cuci hidung itu kalau kita sakit atau sudah sembuh ya cuci hidung itu ya pada saat kita itu sinusitis ya jadi gini ya sinusitis itu hanya bisa sembuh dengan cuci hidung ya dan cabut gigi itu adalah agar untuk sinusitisnya itu tidak kambuh ya jadi bukan untuk menyembuhkan jadi hanya agar sinusitisnya itu tidak kambuh untuk kesembuhannya hanya dengan cuci hidung atau erikasi nasal itu ya dan cuci hidung yang benar itu adalah cuci hidung yang sekali cuci hidung itu menggunakan 500 ml larutan garam khusus cuci hidung dan larutannya hangat ya silahkan bisa belajar di channel-channel safahit ya cara saya cuci hidung ya kemudian tips irigasi nasal pemula 3 teknik irigasi nasal dan itu ya cara cuci hidung menggunakan garam gold ya silahkan cari-cari di channel safahit ya semoga dari akun Kak Kenting ini bisa terbantu dia tetap semangat gitu ya dan gini ya dan yang perlu dipahami bahwa memang sinusitis itu ada pantangan-pantangannya jadi kalau misalkan teman-teman itu sedang sinusitis ya hindari pantangan-pantangan tersebut karena karena kalau misalkan kita melanggar ya melanggar pantangan-pantangan tersebut sinusitis kita itu akan semakin parah gitu ya tidak kunjung sembuh maka malah akan semakin parah gitu ya yang pertama adalah debu ya jadi pastikan kalau teman-teman keluar rumah itu selalu menggunakan masker stok masker di rumah gitu ya jadi dulu ketika saya masih sinusitis itu pasti saya ada stok masker di rumah ya minimal 1 box masker itu harus ada di rumah jadi ketika kita keluar rumah keluar rumah ya terutama kalau kita berpergian itu harus menggunakan masker ya yang kedua adalah asap ya jadi pastikan kita itu tidak merokok gitu ya tidak merokok dan tidak terkena asap rokok jadi kalau misalkan di sekeliling kita itu ada yang merokok kita itu menghindar ya dan pastikan diri kita sendiri itu juga tidak merokok kemudian yang terakhir itu adalah dingin ya jadi sinusitis itu jangan makan atau minum dingin ya sekalipun kita itu ingin sekali minum dingin itu jangan minum dingin ya kenapa? karena dingin itu menyebabkan ngeri ya peradangan ya sehingga sinusitis kita itu semakin parah gitu ya yang menyiksa sinusitis adalah udara dingin bukan kamu alergi dingin bukan ketika dingin tubuh kita itu akan mengkontor dengan mengeluarkan mendil jadi Udim jadi es itu ya es itu tidak steril ya es itu tidak steril ya gitu ya jadi debu dingin asap ya hindari debu dingin asap jangan makan atau minum dingin ya itu ya semoga membantu semoga segera sembuh ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati 2 5 6 sousah 7